Tugu pencansilat itu harus dirobohkan, kemudian ditanyakan, memang mau ganti rugi? Apanya yang perlu diganti rugi? Memangnya tugu tersebut berdiri legal? Kebanyakan tugu-tugu ilegal. Kebanyakan tugu-tugu ilegal. Menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Timur yang memerintahkan pembongkaran terhadap seluruh tugu simbolis perguruan pencansilat yang berdiri di atas tanah milik negara dan tempat umum pemerintah Provinsi Jawa Timur. Polres Madiun bersama dengan Kodim 0803 Madiun melaporkan bahwa saat ini sebanyak sembilan tugu simbolis perguruan pencansilat yang berada di Kabupaten Madiun telah dirobohkan. Satu diantaranya telah diganti dengan tugu Pancasila, sedangkan dua tugu diantaranya terpaksa dirobohkan oleh Polres Madiun karena dinilai menghalangi proyek pelebaran Jalan Madiun Ponorogo yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Menanggapi hal ini, Kapolres Madiun yakni AKBP Anton Prasetyo mengatakan bahwa yang menjadi prioritas bagi Pemkap Madiun yaitu pembongkaran tugu simbolis perguruan pencansilat yang berada di tanah milik negara dan yang berada di sejumlah titik fasilitas umum. Lebih lanjut AKBP Anton mengatakan bahwa saat ini total keseluruhan tugu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Madiun yaitu berjumlah 637 tugu. Dari jumlah tersebut hanya 57 tugu yang berdiri di atas tanah milik pribadi perguruan, sedangkan 587 tugu lainnya berdiri di atas tanah milik negara dan fasilitas umum milik pemerintah Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, dalam hal ini AKBP Anton bekerjasama dengan Kodim 0803 Madiun dengan harapan bahwa 587 tugu tersebut bisa ditertibkan dengan baik tanpa adanya kerusuhan dan penolakan dari para anggota masing-masing perguruan pencansilat. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan penertiban Tugu di Kabupaten Madiun ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.